Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas mengenai alasan Boruto dan Sarada meninggalkan desa Konohagakure Nah kita akui episode 72 ini banyak sekali misteri menarik lainnya Dan tentu saja berkaitan erat dengan tekad Mitsuki Seperti yang kita tahu, karena petunjuk dari ular Mitsuki, Boruto dan Sarada akhirnya membulatkan tekadnya untuk meninggalkan desa Konohagakure Hal ini berarti resikonya, dirinya bisa dianggap ninja pelarian karena meninggalkan desa Karena seperti yang kita tahu, hal tersebut adalah pantangan bagi tiap Shinobi Tetapi sebelum masuk Daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Nah alasan pasti Boruto dan Sarada meninggalkan desa Konohagakure karena ingin mengetahui langsung tekad Mitsuki Selain itu, orang pertama yang akan dia datangi untuk mencari informasi tersebut adalah Sanin Urochimaru Nah episode minggu depan, bagaimana kisah pertemuan Perdana Boruto dengan Urochimaru tersebut Jika melihat episode ini, spekulasi kami jika Mitsuki meninggalkan desa sebenarnya bukan karena Urochimaru Bahkan menurut Yamana Kaino, Mitsuki pergi ke arah bulan Apakah mungkin jika Mitsuki akan menyelamatkan Toneri? Dan apa mungkin benar bahwa dirinya ada hubungan dengan Toneri Utsutsuki? Karena seperti yang kita tahu, ramai sekali pembahasan mengenai hubungan ia dengan Utsutsuki tersebut Nah dalam kisah ini, jika Boruto Sarada benar-benar meninggalkan desa Mereka juga dianggap seorang Lokenin sama seperti Mitsuki Dan resikonya, ia akan diburu oleh teman-temannya sendiri Selain itu dalam episode ini dijelaskan, jika Sarada sebenarnya takut dengan seorang bernama Urochimaru tersebut Bahkan dalam percakapan pentinggi desa, Urochimaru tetaplah orang berbahaya dan sulit menurut tebak pergerakannya Nah pembahasan mengenai kenapa semua Shinobi takut dengan Urochimaru ini akan kita bahas di lain kesempatan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time